Selamat datang di channel hal random Halo internet Pada video ini Kita akan unboxing Dan review aki merek AJR Yang akan saya gunakan Pada sepeda motor New NMAX ABS Connected Tahun 2021 Jadi ceritanya Aki kedua Di motor New NMAX saya ini Udah mulai soak juga Padahal Penggunaan motor ini Hanya untuk kenderaan saya pergi pulang kantor Dari hari Senin Sampai hari Jumat saja Penyebabnya Bukan karena pemakaian Tapi justru Karena adanya kebocoran arus Saat motor gak dipakai sekitar Satu minggu Biasanya karena saya dinas luar kota Tekornya sampai mati total Sehingga sel di dalam aki rusak Browsing masalah ini Ternyata Cukup banyak Pemilik New NMAX yang punya masalah serupa Saat motor tidak dipakai selama 3 hari atau lebih Aki akan tekor Disusul Rusak ngesel di dalam aki Karena arus listrik terus menerus disedot Hingga di bawah batas aman Oh iya Untuk masalah kebocoran arus ini Saya udah nemu penyebabnya Serta cara antisipasi sementaranya Kalau antisipasi secara permanen Sepertinya pihak pabrikan yang harus turun tangan Untuk penyebab kebocoran arus Dan antisipasi sementaranya Akan saya bahas di video selanjutnya ya Jadi Jangan lupa Subscribe channel ini Biar gak ketinggalan Oke Mengenai aki AJR ini Saya beli di marketplace yang warna hijau Tapi Di marketplace warna orange juga ada kok Jadi Silahkan aja Kamu mau beli di marketplace yang warna apa Oh iya Ini video Murni pendapat saya pribadi ya Tidak ada sponsor-sponsoran disini Dan aki ini juga saya beli sendiri Aki AJR ini Adalah aki jenis lithium iron phosphate Kelebihannya lithium jenis ini Lebih kecil Lebih ringan Namun Kapasitas penyimpanan listriknya Lebih besar Makanya Banyak dipakai pada mobil listrik Untuk garansi Dari penjual Aki ini digaransi 1 tahun Dan ditambah lagi 6 bulan Bila memberikan bintang 5 Plus review yang baik di lapaknya Sehingga Total garansi Satu setengah tahun Ganti baru Bila rusak Mengingat Aki ini Aki custom Jadi Jangan buru-buru ya Saya aja pesan Di tanggal 13 September Tanggal 21 September Baru dikirim ke ekspedisi Nyampe ke saya Dan saya lakukan unboxing ini Pada tanggal 27 September Ada dua poin Yang membuat saya Akhirnya memilih AJR Walaupun Banyak merek-merek terkenal lain Yang juga sudah menyediakan Aki lithium Poin yang pertama Aki ini adalah Aki custom Sehingga Saya bisa dapat Aki Dengan dimensi body Dan letak Kutub positif negatifnya Tetap sama Seperti Aki bawaan New and Mac Gak perlu Ganjal-ganjal Atau motif dudukan Aki Lalu Seperti yang sudah Saya sebutkan Di awal Saya bisa dapat Kapasitas aki Yang lebih besar Cek voltase 14V tanpa beban Maka artinya Sel lithium di dalam Aki ini Masih sehat Mengingat Ada 6 hari Aki ini Dalam perjalanan Lalu Poin yang kedua Aki ini Menggunakan Battery Management System Atau BMS Yang berfungsi Sebagai proteksi Terhadap sel lithium Dan khusus Untuk permasalahan Kebocoran arus Di motor saya Saya butuh BMS Untuk memutus Arus listrik Saat kebocoran arus Sudah membuat Voltase aki Drop ke batas Aman terendah Sehingga Tidak sampai Merusak sel lithium Jadi Walaupun aki tekor Tinggal di cas Aki akan kembali normal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Walaupun dengan kapasitas yang lebih besar, bobot aki AJR masih lebih ringan daripada aki bawaan New NMEG. Inilah kondisi aki kedua saya yang udah mulai soak. Hanya 11,4V, stator mesin juga udah lemah dan sering bikin jantungan. Padahal menurut manualnya New NMEG, jika voltase aki sudah lebih rendah dari 12,4V, maka harus cek kondisi aki, coba di cas, kalau masih gak bisa maka wajib ganti aki. Padahal aki kedua ini saya beli di bulan Mei tahun 2022. Ini adalah kabel khusus yang saya buat untuk memudahkan cas aki saat motor tidak dipakai. Terima kasih telah menonton! 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 Tes perdana aki AJR di posisi on. Artinya sudah ada beban seperti ECU, lampu-lampu dan pompa bensin. Voltase di 13,5V. Jauh di atas batas terendah versi manualnya New NMEG. Terima kasih telah menonton! tes starter mesin ringan cuy sekarang hampir jam 6 sore waktunya saya mau pulang dari kantor motor saya ini sudah terparkir disini sejak jam 7 pagi kondisi temperatur mesin sudah pasti dingin voltase sama seperti waktu pertama aki ini dipasang yaitu 13,5 volt starter mesin ringan terima kasih sudah menonton mohon like and subscribe nya ya